kucing 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 yang mainan kucing kucing mau 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 jalan ntar kucing udah udah stand by bismillah pakai mic nggak dengan mengucapkan atau pakai mic iya bapak iya dengan mengucapkan makasih mic aja ke bapak ini micnya di bapak iya jangan sambil usah enggak usah dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim kita resmikan soft launching masjid 6 syuradah 1 2 3 alhamdulillah terima kasih 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengar menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha semuanya Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu Dari pengikut-pengikut Fir'aun Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih Dan menyembeli anak-anakmu yang laki-laki Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanku Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Misdaya aku akan menambah nikmat kepadamu Tetapi jika kamu mengingat nikmatku Maka pasti adzanku sangat berat Dan Musa berkata Jika kamu dan orang yang ada di bumi Semuanya mengingat nikmat Allah Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Teguhi Maha Benar Allah atas segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah langsungan ayat suci Al-Quran Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan Langsungan ayat-ayat suci Al-Quran InsyaAllah dengan dibukanya pembacaan Al-Quran ini Acara ini dilancapkan dari doi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Acara selanjutnya ada sambutan-sambutan Yang pertama sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para tokoh masyarakat Di komentar sini memang ada sebesar ibu Juga terima kasih semuanya Pada saat ini Puji syukur Rasa bahagia itu yang ada buat saya Karena pada kesempatan hari ini Atas permintaan Pak Yudi Ini mewakili seluruh donatur Di lima benua Luar biasa ini Seluruh dunia Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan Pak Yudi Setara tidak langsung awalnya karena saya Sudah pensiun Buka-buka hidup Dan ketemu Jolali Lalu dari beberapa Videonya Akhirnya saya Ah pengen ketemu saya Kebetulan saya tahu di Pako Lalu ada teman yang dikasih ini Lalu cari tempatnya di mana Saya ingat tanggalnya 11 Juli Tahun 2020 Masih pandemi ya Dan pada saat itu Pak Yudi Ini Tidak tanggal tercurigai Kepinan biasa ini Pas ada Ini Ini Tidak ada Buka Ngobrol Ngorong Itu Saya ingat tahu Banyak Waktu itu Saya menggali Ini Pak Yudi Ini punya program Apa Sampai akhirnya Saya Mendapatkan Keyakinan Bawa Saya Mendapatkan Peluang Untuk Bisa Berinfak Bersedekat Melalui Kegiatan Pak Yudi Karena mohon maaf Kalau dari Youtube Dari Instagram Sekali lagi Mohon maaf Pernah saya Menentang informasi Ada Bapak pesantren Di Bogor Santrenya Butuh sekali Bantuan Untuk makan Saya mau datang Saya nanya alamatnya Tidak dikasih-kasih Makanya saya Langsung ketemu Pak Yudi Alhamdulillah Ide nya Banyak sekali Dan Sangat Aplikatif Sangat Mendasar Seperti Sumur Usmati Alvan Kemudian Grodor Sampai 30 Marah biasa Ya Dan Kemudian Pak Yudi Kukunya Citar-citar Bersatah Jadi Bikin pesantren Bikin pesantren Jadi Itu Sejujurnya Rata belakang Dan Sekali lagi Saya terima kasih Pak Yudi Dan Bapak-bapak Para tokoh Di sini Yang sudah Memfasilitasi Mungkin Secara Administrasi Atau kemudahan Karena Di beberapa tempat lain Mau bikin Masih Pesantren Saja Ada yang Ditentang Ya Tapi Di Bersur Atau siapa Di daerah malam Kami gak bisa Bikin pesantren Saja Dan Saya juga Senang Karena Pak Yudi Banyak Kegiatannya Ini Langsung Kepada Masyarakat Sekitar Punya Kebutuhan yang Luar biasa Dan Saya berharap Pak Yudi Diberikan Kesehatan Umur yang Panjang Sehingga Bisa Terus Menyalankan Dakwahnya Menyalankan Ide-idenya Yang Menarik Yang Bisa Aplikatif Dan Saya berharap Masjid ini Memang Akan Terselesaikan Dengan Bagus Sehingga Kemudian Hari Aktivitas Masjid ini Betul-betul Hidup Aktivitasnya Berenka Ragam Dan Bermanfaat Pada Masyarakat Di sisi lain Sebenarnya Saya sering khawatir Pada Pak Yudi Kalau terlalu sering Disebut-sebut Saya khawatir Jadi ujung Itu ya Saya suka Pas-pas Itu ya Tapi Pak Yudi Selalu Mengatakan Bahwa Ini Tujuannya Untuk memotivasi Untuk memancing Para pengisah Youtube-nya Tergerak Untuk ikut Bersedekah Karena tujuannya Untuk itu Saya Merelakkan Tapi saya Memang harus Harus menjaga Itu ya Saya kira Itu dari saya Sekali lagi Terima kasih Untuk Kesempatan Bekerjasama Bersinergi Dengan Yayasan Jalan ini Dan Atas nama Seluruh Saudara-saudara Teman-teman Donatu Yang Berada Di Lima Penuhan Ini Mari kita Segera Selesaikan Menjukan Pasit ini Agar Selesai Demikian Tidaknya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikasih Dilihatin Bagin Cukup 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 Tentang tanggapan tapi nanti doa insya Allah nanti para hutan yang sucianinya Tentang tanggapan saya pendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wa bingkina staiwa ala umat minyawadid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina Muhammadin Tualali, Tuan Tia, Tuan Tia, Tuan Mabat Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tempatan wabarakat saya Yang saya hormati Bapak Yudhi Prabowo Yang saya hormati Bapak Yudhi Prabowo Yang saya hormati Bapak Yudhi Prabowo Yang saya hormati Bapak Yudhi Nhatur Untuk pembangunan ini Yang saya hormati rekan saya Bapak Yudhi Nhatya Mahudhin Bahaya ketua Dewan Mati Indonesia Yang saya hormati rekan saya Bapak Yudhi Magh Nurul Yang saya hormati RKT Bapak Yudhi Nhatur Bapak-bapak Ibu-ibu Programm hearing Ya Allah semoga selamat dan salam semoga selamat dan salam pada kali apa yang diutakan oleh Bapak Judi kemudian oleh Donatur saya keringat dalam sebuah filosofis bahwa bayi dilahirkan ke dunia itu yaitu kepalanya dulu baru kemudian akhirnya ada kaki dalam filosofis ini kenapa kepala dulu berarti sebelum berbuat dan melasak berpikir dahulu kaki jadi setelah berpikir baru melangkah tapi kalau bayi udin beda bukan itu tapi lahir bayinya sesar sesar tidak kepala duduk kemudian kaki tapi bareng itu karena lahir sesar yang artinya pembangunan ini bisa lahir jadi tarifah masyarakat disini yang sukar alhamdulillah baik sesar sehat dan perlu diketahui bahwa masjid yang ada di pembangunan sali jumlahnya berharga ada 15 ada 3 yang belum digunakan untuk jumlah teksuali diuntik diantaranya yang 3 itu dikotok pesantren seperti dari salam hanya di teren santri di Bumbarok ya al-kausar umum tapi masih belum digulai untuk salat jumlah teksuali diuntik dan ini pun ditambah jadi 16 diincarikan pondok pesantren ya nah kalau cuma itu yang tertua di pembangunan sali adalah Nurul Budara kemudian Al-Irfan kemudian Jami Anur dan kemudian juga Al-Ikhlas Bapakwani sekarang sudah ada 16 jadi yang sudah digunakan untuk salat jumlah itu ada 12 dan yang 4 Insya Allah nah kena perkembangan masjid ini juga dengan perkembangan penduduk ya dengan memandai Alhamdulillah hanya barangkali kami dari masyarakat ya para donatur punya harapan payuti termasuk kami adalah punya kebutuhan mudah-mudahan harapannya tercapai kebutuhannya terpenuhi terpenuhi para kalian mohon maaf perlu dipikirkan membangun itu mudah merawat itu susah mengisi itu juga dari susah tamir mahjid ini lebih ditingkatkan lagi jadi kalau malam siang siapkan di pamir dulu waktu sudah tiba timbarnya kiri kanan belum ada nanti tolong yang kadangkali dengan masyarakat yang lingkungan di sini ini bisa kita kondisikan kemudian juga ibu-ibu manfaatkanlah sebaik mungkin ini untuk majistah ini hanya itu yang saya bisa sampaikan ada keuturan nanti Pak Guru Ustaz dan Bukiani terima kasih hanya sekilas saja tidak sampai kondidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukankah ah Hik hati hati 1 video hehehe hahaha ada fotonya k hehehe w yang hanya Terima kasih. 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 Terima kasih.